Pada 11 April 2023 ini, saya akan memulai sebuah babak baru dalam hidup saya. Saya bergabung dan memilih untuk menjadi calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai babak belur atau persisnya setahun yang lalu, babak belur dihajar oleh anak-anak kecil, anak-anak remaja, Adi Armando ingin jadi anggota DPR RI Komisi Urusan Agama. Apa tujuannya? Menurutnya untuk memberantas intoleransi. Inilah pernyataan Adi Armando yang kemudian dia nyatakan itu setelah gabung dengan PSI. Partai Solidaritas Indonesia yang memang isunya itu adalah intoleransi dan khususnya seluruh partai ini hanya memusuhi satu orang saja, Anies Baswedan. Tetapi ya tidak apa-apa, namanya juga mimpi kan. Adi Armando ingin atau bermimpi jadi anggota DPR RI Komisi Urusan Agama. Nah kalau dia kejeduk lagi kepalanya mungkin sadar, oh ternyata saya baru mimpi gitu. Tapi ngomong-ngomong pemirsa, mengapa Adi Armando gabung ke PSI? Jawabannya mungkin agak diluar dugaan. Menurut Adi Armando mungkin PSI adalah partai yang paling ideal bagi dia. Karena apa? Ya itu tadi fokus nyerang Anies dan isu yang dibawa adalah intoleransi. Artinya memang siap untuk hadapi umat Islam. Mungkin seperti itu. Tetapi bagi orang lain atau bagi partai-partai lain mungkin juga sudah dihubungi mungkin ya. Sama Adi Armando. Pak saya tak gabung dengan partai A ya. Oh jangan, bubar nanti partai saya kalau Anda bergabung ke sini. Atau mungkin partai ke yang lain. Jangan ya. Hancur partai gua kalau Anda ada di sini. Mungkin setelah partai-partai yang lolos dengan parlementary threshold. Partai beneran gitu ya. Yang ada di parlement. Mungkin nggak ada yang siap untuk menerima Adi Armando. Coba aja. Kalau misalnya memang Adi Armando itu mau ke sana. Ke partai itu. Partai-partai yang sudah lolos itu. Diterima nggak gitu. Nah mungkin memang karena ditolak di sana-sana-sana-sana. Karena ya akhirnya gabung ke PSI. Bukan berarti PSI itu tempat pembuangan sampah. Enggak. Sama sekali bukan. Tetapi mungkin Adi Armando memang belum layak untuk masuk kepada atau menjadi calegnya partai-partai yang sudah lolos parlementary threshold. Karena apa? Ketakutan dari partai-partai itu. Kalau kedatangan Adi Armando ibaratnya inilah setitik rusak susu sebelah angka. Mungkin begitu pemirsa. Dan karena itulah yang disebut dengan partai 0, ya. Ya wajar kalau impiannya itu adalah menjadi anggota DPR. Tetapi sekalipun begitu ya berat juga. Karena kemungkinan juga partai 0, ini PSI ini paling-paling ini kata Om Hans ya. Juga cuma di pinggir pagernya doang gitu kan. Itu pun kalau nggak ketahuan. Kalau sampai ketahuan nanti dihajar lagi bisa bonyok lagi. Nah itu kata Om Hans ya. Dan ya memang pemirsa, memang Adi Armando ini satu peristiwa ya. Dia seorang dosen ya. Dan dokter lagi kan. Jurusan komunikasi lagi. Tetapi mengalami naasib yang sangat nahas ya. Tanggal 11 bulan April tahun 2022. Ya kata banyak orang itu kalau dia tidak segera ditolong, kemungkinan habis itu ya. Padahal dia adalah ketua pergerakan Indonesia untuk semua. Peace. Peace. Pergerakan Indonesia untuk semua. Adi Armando. Babak belur dihajar sekelompok orang di kawasan gedung DPR RI. Senin tanggal 11 April 2024. Dan kemungkinan besar dia masuk kepada PSI itu adalah tanggal 11 April 2023. Jadi setahun persis yang lalu. Ulang tahun dia bonyok-bonyok diulang tahun ini dengan pakai jaket PSI. Dan itu ya kasihan juga nasibnya. Sampai akhirnya dia bertaruh pemirsa. Dia dosen di UI. Tidak sembarang orang bisa jadi dosen di UI. Pernah menjadi wartawan juga. Tapi mungkin tidak tahu. Tiba-tiba dia berubah menjadi seperti ini. Dan sekarang kabarnya sedang proses pensiun dini. Dari segi kemamoannya untuk pensiun dini. Ini jadi dosen UI. Ini luar biasa. Ya baguslah. Dan mungkin juga orang-orang yang semula males kuliah di UI karena ada adik Armando. Ya terutama di jurusan komunikasi atau ilmu politik gitu kan. Mungkin akan rame. Ya termasuk anak saya itu tempoh hari mau ngambil S3 di UI gitu. Kemudian dia tanya ada adik Armando ayah di situ. Oh jangan dulu saya bilang. Dan sampenya ditunda itu. Ya tidak tahu mungkin karena harganya mahal atau apa gitu. Tapi yang dikemukakan adalah karena ada alasan adik Armando. Nah sekarang sudah tidak ada lagi dia di situ. Mungkin akan mendorong orang-orang yang Islamnya cukup baik ya agak pengen di sana. Nah khawatir juga kan kalau dia pegang mata kuliah tiba-tiba karena sedang heng. Karena habis babak belur. Menurut akal warasnya sebelum bonyok-bonyok dengan akal warasnya setelah bonyok-bonyok. Mungkin kebenciannya terhadap Islam dengan semua atribut Islam itu semakin meningkat gitu. Dan ini kan luar biasa ini. Pinginnya menjadi anggota DPR RI urusan agama. Memberantas intoleransi. Katanya kan begitu. Nah cuma memang strateginya sekali lagi dia masuk partai yang tidak kebayang bisa masuk ke Senayan. Bahkan dulu 0, sekarang mungkin 0,00, bisa seperti itu. Ya tapi tidak apa-apa yang jelas sudah punya mimpi. Dan banyak orang bersyukur pemirsa. Kenapa adik Armando masuk ke sana ini disyukuri. Ya sudah bagus itu sudah menjadi tempat yang tepat bagi orang seperti adik Armando. Kalau bisa itu Denny Sirgar juga didorong untuk masuk ke sana. Denny... Masuk aja. Densi. Denny Sirgar. Masuk aja ke sana bareng adik Armando. Rame-rame. Dengan isinya sama. Sejenis orang-orang seperti itu. Ini beritanya menarik pemirsa. Adik Armando resmi terjun ke dunia politik praktis. Dengan bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Dr. Adik Armando adalah dosen ilmu komunikasi di Universitas Indonesia. Sebelum gabung PSI, dia sudah ajukan pensiun dini. Dan kini berkasnya sedang diproses. Bahkan maju sebagai calon anggota DPRI saat gelaran pemilu nanti 2024. Dan memang PSI lolos ya. Jika terpilih, adik ingin ditempatkan di komisi yang ruang lingkup tugasnya bidang agama. Kalau pertanyaan berikutnya, jika tidak terpilih atau partainya tidak lolos parlementary tirsut, ya sudah nasibnya adik Armando yang jelas sudah punya mimpi. Itu pemirsa ya. Ini kita tahu, ini pernyataannya adik Armando ya. Saya akan merasa senang sekali kalau saya berada di komisi yang mengatur tentang agama. Yang berhubungan sama agama. Kata adik kepada wartawan, usai acara perismian dirinya bergabung dengan PSI di kantor DPP PSI Jakarta. Selasa, 11 April 2023. Jadi memang tepat ya. Satu tahun setelah babak belur dibukuli oleh anak-anak yang membuat dia pingsan dan seterusnya itu. Ini mungkin ada, ya mungkin agak balas dendam atau apa gitu. Ya tidak apa-apa, bagus saja. Nah bidang agama adalah lingkup tugas komisi 8 DPR RI. Nah adik ingin jadi anggota komisi itu. Nah tinggal ditentukan saja. Dia mau main di mana gitu kan. Dapilnya mana gitu. Apakah di Jakarta atau di Sumatera Barat tempat kelahirannya dulu gitu. Kalau di Sumatera Barat, kebayang nggak siapa yang akan nyoblos adik Armando itu kan. Nah disinilah memang dunia ini pernah lucu-lucu. Ya mungkin kewarasan orang yang habis bonyok-bonyok itu pemirsa tinggal 70% dari orang yang memang belum pernah kepala orang itu keceduk. Tetapi ya bagus, mestinya adik Armando kalau mau masuk ke komisi ini paling tidak. Dia harusnya itu strategi normal saja ya. Adalah memilih partai yang memang sudah lolos. Perlamentari Tersud seperti PDIP misalnya. Ya kan jaketnya merah dan lain sebagainya. Dan PDIP juga sangat dekat dengan isu-isu intoleran dan lain sebagainya. Tapi mungkin dia juga sudah melakukan hal itu. Tetapi bisa jadi PDIP nggak ngereken gitu loh. Wah bahaya bagi partai kita kalau yang masuk orang-orang adik Armando. Karena resistensi umat Islam itu akan semakin tinggi. Ya sudah lah itu nasibnya adik Armando. Dan memang adik Armando itu ditempatkan pada tempat yang sama. Saya tidak menganggap itu sampah dan tempat pembuangan sampah ya. Tetapi mungkin memang dia ngelamar kemana-mana mungkin ya. Dan itu ditolak. Ya samalah seperti PSI gitu kan. Sudah serius mengajukan Ganjar Pranowo untuk menjadi capres. Eh Ganjar Pranowo mengatakan PSI iki opo. PSI itu apa? Apa nggak malu gitu ya? Tetapi ya enggak lah. Di mana rasa malu itu sudah nggak ada lagi. Ini saya kira satu perkembangan yang menarik. Dan kita berharap kita akan menyaksikan bagaimana PSI dan adik Armando yang mengembangkan isu intoleransi itu. Bila itu Fikwal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.